Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan lihat cara pengoperan transmisi Scania yang 14 speed 14 speed, 6 low, 6 high ditambah 2 crawler, jadinya 12 utama karena ada splitter jadinya 12, 12 utama ditambah 2 crawler dan untuk reverse mundurnya ada 4 mundur pakai splitter dan range tapi yang pakai range ini tidak disarankan dan langsung saja bagaimana pola opernya gigi 1 2 3 pindah range, range up 5 eh, 4 5 6 dan kalau mau mode urut, pakai semua hitungnya 1 1 2 3 4 5 6 split low, range, height 5 eh 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 ditambah cravler cravler low, cravler high jadi 14 dan untuk range-nya ini popernya dari gigi 3 dan agar tidak kaguk jadi pindah range-nya di saat masuk gigi, saat masih pada gigi 3 lalu 4 4 kalau kita pindahnya saat netral, makan waktu jadi beresiko ke tengah kehilangan momen, dan untuk splitternya ini sistemnya kalau yang pernah bawa Fuso Genjo, ini sama, jadinya satu gigi ini terdapat dua gigi, dan ini juga bisa di sini. dibagi low split, dan high split, dan ketika kita geser duluan ini, split-nya nanti bergeser di saat kita injek kopling, sama juga seperti range, nanti akan berpindah di saat kita injek kopling, dan oke, barangkali ada teman-teman yang mendadak disuruh bawaskannya mungkin video ini bisa membantu oke, terima kasih jika kalian sudah menyimak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih